Pemirsa puluhan ibu penjual sayur dan buruh batu bata di Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan menjadi korban penipuan oleh tetangga mereka sendiri. Akibat penipuan ini, total kerugian yang diderita puluhan ibu-ibu tersebut mencapai ratusan juta rupiah. Puluhan ibu asal Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, korban penipuan, mendatangi markas Polda Sultra selasa pagi. Setibanya, mereka langsung menuju gedung Direkturat Reserse Kriminal Umum bersama suami dan anak dengan membawa serta foto terduga pelaku. Kedatangan puluhan ibu ini untuk mempertanyakan perkembangan kasus dugaan penipuan yang telah mereka laporkan pada 16 Mei 2024 lalu. Puluhan ibu ini ditemui sejumlah penyidik untuk memberikan penjelasan sejauh mana perkembangan kasus penipuan tersebut. Menurut salah seorang korban, WOD Rosmini, terduga pelaku atau terlapor Trim Murti Nani Wahyuni ia kenal pada tahun 2022. Terlapor merupakan pelanggan atau pembeli sayur yang dijual Rosmini. Setelah itu, terlapor meminjam uang korban untuk dipinjamkan kepada sejumlah orang dengan janji bunga dari uang pinjaman itu akan dibagi dengan korban. Rupanya kata Rosmini, uang itu tidak dipinjamkan kepada orang namun digunakan untuk keperluan pribadi terlapor. Bukan hanya itu, Terlapor juga melakukan penipuan terhadap ibu-ibu lain di Rano Meeto dengan cara menggunakan data pribadi atau meminjam dokumen kendaraan mereka untuk dijadikan jaminan meminjam uang di bank dan pembiayaan. Pengakuan para korban, Terlapor sering menjanjikan uang pinjaman itu akan dibagi dan pelunasannya ditanggung Terlapor. Namun saat ini, para korbanlah yang ditagi untuk melunasi pinjaman Terlapor. Sementara Terlapor bersama suami dan anaknya sudah menghilang sejak 15 Mei 2024. Akibat penipuan ini, total kerugian para korban penjual sayur dan buru batu bata mencapai ratusan juta rupiah. Mereka berharap kepolisian segera menangkap Terlapor untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kendari, Asdarsula, Ainews memberitakan.